Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat dimanapun anda berada berjumpa lagi dengan saya Fahrihin tentunya di SCF channel nah pada kesempatan kali ini saya akan buat video tentang cara ganti kamprat temen-temen di Honda Absolute Revo nah ini ya original original Indonesia dengan kode KWB temen-temen oke rantai kamprat set berserta rolnya ini nih Oke cara gantinya Bagaimana langsung saja kita ke tutorialnya nah ini adalah kelanjutan video yang kemarin yang penyebab Revit Revo itu berisik ya Nah kalau kalian penasaran cara nabungkarnya bagaimana dan cara analisanya seperti apa tonton dulu di sini nah oke ya Hai cara gantinya adalah pertama-tama kalian Hai lepas nih baut 10 temen-temen 10 ya nih Hai nah seperti ini kemudian ini ditekan akar olinya keluar nah seperti ini kemudian breasts mee Hai Hai lepas gigi timing seperti itu hai 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 a hai 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 hai水 Hai Hai Oke ya sudah terlepas Kemudian Kita langsung lepas aja Seperti ini Nah Oke ya Kita lepas Kemudian kita pindah sini Nah Lepas Baut 12 Oke ya Susunannya adalah Baut 12 Ring-ring tebal Kemudian bos kecil Nah seperti ini Oke Kemudian tinggal tarik ya Sebelum kita menarik Kalian lepas dulu ini Oke ada ringnya Kemudian tinggal tarik ya Lepas ya Seperti ini Tuh Rollnya sampai habis teman-teman Harusnya Itu besar Nah ini Harusnya segini besarnya Nah ini kecil banget Ini sudah habis Parah ya Makanya menimbulkan bunyi Oke Kemudian Kita tinggal Ganti Nah Mula-mula Kalian Ambil rantainya yang baru Kemudian Rollnya ini Oke Ambil Kemudian Masukkan seperti ini Dari sini Boleh Atau dari sana Juga boleh Teman-teman Dari sini Boleh Tetapi Biasanya sulit Kalau dari sini Dari sana Atau Oke Kemudian Masukkan Seperti ini Oke ya Kemudian Ininya Masuk Nih Masukkan Masukkan Sini Kegernya Nah Seperti ini Kemudian Kita pastikan Di dalamnya Itu bisa Berputar Kemudian Kita kencangkan Dulu Sambil Kita cek Harus Bisa Berputar Oke 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 setelah Masuk Kemudian Posisikan Piston Di TMA Alias Titik Mati atas Nah Kiri-kirinya Adalah Sepi ini Itu lurus Di tengah Terah ini Nah ini Sudah TMA Kalau menghadap Seperti ini Sepinya ini loh Kancingan Seperti ini Kemudian Setelah Sudah Dipastikan Pistonnya Itu berada Di titik Mati atas Disini ya Maka Kalian Tinggal Pindahkan Noken as Nah Nih Nih ya Noken as Ini Harus Bebas Nah Bebas Seperti ini Oke Kemudian Kita pasang Kampratnya Nah Ini Ini ada Tonjolan Alias Tanda ya Bulatan kecil ini Ini harus menghadap Ke Depan Dan cara yang kedua Kalian Berpatokan di Garis 2 ini Garis 2 ini Harus Pas Di antara Tutup Kopnya ini Nah Harus Seperti ini Nantinya ya Lurus Dengan ini Nah Oke Kita pasang Oke Kira-kira Segini Dulu Nah Oke ya Sudah pas ya Jadi Ini loh Garis ini Ini kan ada garis Itu harus Sejajar Dengan Kopnya ini Nah Sejajar Oke Dan Titik ini Harus menghadap Ke depan Oke Kemudian Kita Baut Ya Baut Pakai 8 Baut 8 Ini oke nanti kencangkan kemudian kita ambil rollnya lalu masukkan ke sini oke ya seperti ini nah kemudian pasang di sini seperti ini oke ya kita kencangkan dan pastikan ini bisa bergerak ya kalau kita kencangkan kalau tidak bisa bergerak nah itu akan menimbulkan masalah nantinya oke kemudian kita kencangkan di knock on ice terima kasih oke ya jadi seperti itu kemudian kita pasang magnetnya lalu pasang semuanya kemudian hidupkan jadi seperti itu nah ini jangan sampai lupa ya nanti oke saya akan pasang semuanya kemudian nanti lihat hasilnya seperti apa oke ya ini sudah saya pasang semuanya dari bagian kiri atas saya sudah pasang untuk cara pasangnya kalian bisa nonton videonya disini oke ya sudah saya bahas disini ya lengkap A sampai Z oke kemudian kita hidupkan motornya seperti apa suaranya apakah halus atau masih kasar saya jamin ini sudah halus karena ganti ya sudah diganti ya penyakitnya sudah ketemu dan sudah diganti langsung saja bisa kita hidupkan oke ya sudah halus nah ini getar ya suara getaran ini selamat menikmati oke ya jadi seperti itu cara gantinya dan cara pasangnya oke cukup sekian video dari saya jangan lupa like komen subscribe dan aktifkan loncengnya sampai jumpa di lain kesempatan bye bye